Intro Dua orang pelaku penyelundupan potongan hewan dilindungi ini yaitu sisik terenggiling berhasil diamankan Polres Sanggau. Rencananya mereka hendak mengirim sisik terenggiling tersebut ke Sumatera Utara. Salah satu pelaku adalah wanita berinisial ME 46 tahun dan FA 52 tahun. Sisik terenggiling dibeli pelaku seharga 500 ribu hingga 700 ribu per kilogram dan dijual kembali ke Sumatera Utara dengan harga 1 juta rupiah per kilogram. Polisi juga mengantongi identitas pembeli sisik terenggiling yang berada di Sumatera Utara dan sudah berkoordinasi dengan Polres Sumatera Utara untuk menangkap pelaku. Untuk menghindari kecurigaan, tersangka menuliskan barang kiriban adalah kerupuk kering dan kayu bajaka. Kedua pelaku dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!